Halo semuanya, saya Kusuma Wijaya dan selamat datang di channel SCP Foundation Indonesia. Kali ini, saya akan memulai sebuah seri baru di channel ini yang berfokus kepada GOI atau Group of Interest atau dalam bahasa Indonesia adalah kelompok berkepentingan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada banyak penonton yang telah menyarankan saya untuk membuat video yang membahas GOI. Komentar-komentar kalian sangatlah membantu. Seri GOI ini rencananya akan dimulai dengan membahas Chaos Insurgency yang nantinya akan saya bicarakan secara lengkap di video saya selanjutnya. Karena hari ini, kita akan membahas GOI pada umumnya. Oh iya, saya ingin mengenalkan pekerjaan saya di SCP Foundation. Saya adalah liaison atau penghubung GOI yang beroperasi di Indonesia dan saya berasal dari Departemen Hubungan Luar SCP Foundation Indonesia. Tugas saya adalah memastikan hubungan suatu GOI dan Foundation berjalan dengan baik karena ada beberapa GOI yang bekerja sama dengan Foundation. GOI yang saya tangani masih saya rahasiakan, tetapi satu hal yang pasti, GOI ini berasal dari Indonesia. Kembali ke topik kita pada hari ini, apa itu GOI? GOI atau Group of Interest adalah klasifikasi untuk kelompok dan organisasi yang memiliki keterkaitan dengan dunia anomali. Bentuk mereka bermacam-macam dari pembuat, pengguna, peneliti, penyembah, penjual, pembeli, pelindung, hingga pencari anomali. Tujuan mereka sangat berbeda dari satu sama lain. Ada yang ingin melindungi dan menolong umat manusia, ada yang ingin menyebarkan kepercayaan mereka, ada yang ingin menghasilkan uang, ada yang menggunakan anomali untuk tujuan mereka, entah tujuan itu baik maupun buruk. Apakah GOI-GOI ini buruk? Tentunya ada GOI yang berlawanan dengan Foundation. Tetapi saya ingin agar kalian semua dapat berpikir dengan terbuka mengenai GOI. Saya memiliki kategori untuk GOI-GOI yang akan saya bahas. Satu, GOI terkait pendidikan seperti Alex Silva University dan Deere College. Kedua, GOI berbentuk organisasi paranormal seperti Global Occult Coalition, Wilson Wildlife Solutions, dan SCP Foundation. Ketiga, GOI mengenai kepercayaan paranormal seperti Church of the Broken God, The Fifth Church, and Sargism. Keempat, GOI dalam bentuk NGO atau lembaga swadaya masyarakat seperti Mana, Heritable Foundation, dan The Horizon Initiative. Kelima, GOI bertemakan seni dan hiburan seperti Arwi Kuliat, Arkadia, dan Herman Fuller's Circus. Kenam, GOI berbentuk jaringan berbau paranormal seperti Gamers Against Weed dan Parawatch. Ketujuh, GOI yang telah melakukan kegiatan kriminal seperti Chaos Insurgency dan Chicago Spirit. Delapan, GOI yang menyuplai teknologi paranormal seperti Prometheus Laboratories, Marshall Carter & Dark, Anderson Robotics, Dr. Wondertainment, dan juga The Factory. Sembilan, GOI yang bentuknya adalah gerakan seperti Serpent's Hand. Sepuluh, GOI yang merupakan organisasi paranormal dari suatu negara seperti The Unusual Incident Unit, Office for the Reclamation of Islamic Artifacts, Ijameah, dan GRU Division P. Sebelas, GOI yang tidak diketahui asal-usulnya, sulit dijelaskan, atau berasal dari dimensi lain seperti The Black Wind, Nobody, Shark Punching Center, serta Honorary Collective. Di atas adalah GOI utama yang ada di SCP Foundation, walaupun ada beberapa GOI lainnya yang saya putuskan untuk tidak saya sertakan di video ini. Lalu, saya memutuskan untuk menjelaskan secara singkat apakah Chaos Insurgency dan Global Coalition itu di video ini. Chaos Insurgency adalah kelompok kriminal paranormal yang dibentuk dari beberapa anggota SCP Foundation yang membelot puluhan tahun yang lalu dan membawa beberapa anomali dan hal penting bersama mereka. Konon, dulunya adalah perang sipil beberapa puluh tahun yang lalu antara kelompok yang disebut Loyalist dan Triad di dalam SCP Foundation. Tujuan mereka sulit untuk diketahui secara pasti. Mungkin mereka ingin membuat tatanan dunia seperti keinginan mereka atau hal seperti itu. Tetapi yang jelas, mereka menggunakan anomali sebagai senjata dan mereka terkait dalam beberapa perang di berbagai belahan dunia. Global Occult Coalition adalah organisasi paranormal yang berada di bawah United Nations atau PBB. Mereka dibentuk dari kurang lebih 108 organisasi paranormal dan okultisme di seluruh dunia seperti Illuminati dan The Knights Templar. Mereka memiliki tujuan yang mirip dengan SCP Foundation, tetapi mereka memilih untuk menangani ancaman paranormal dengan menggunakan persenjataan dan teknologi paranormal serta taumaturgi, pendeknya, sihir, dan ya saya tidak bercanda. Tentunya kalian memiliki banyak pertanyaan mengenai GOI. Kalian bisa bertanya kepada saya di kolom komentar. Sampai sini saja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel ini. Dan jangan lupa untuk secure, content, and protect.